Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat siang selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel YouTube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar plastik ke Joradan Rizki Bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya di mana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal leslar yang mana salah satunya yaitu kabar dari Papa Bilar ya sahabat yang menjadi seputar ini saat berada di Thailand ada juga kabar lainnya yang tentunya akan mimin sampaikan simak dan tonton videonya sampai habis mengawal perjumpaan kita kali ini disini ada unggangan para yang sementara lesi kejur di IDA World untuk kategori penyanyi ini dangdut solo wanita terpopuler lesi kejur unggul dengan hasil vote mencapai 284 ribu vote ya dan untuk kategori kolaborasi dangdut terpopuler lesi kejur dan juga judika ini unggul dengan hasil mencapai 421 ribu vote ya sahabat untuk kategori lagu dangdut terpopuler lesi kejur dengan lagu angin ini unggul dengan hasil mencapai 192 ribu sedangkan untuk kategori videoclip dangdut terpopuler lesi kejur dengan lagu angin unggul dengan hasil vote sementara mencapai 414 ribu vote ya sahabat leslar ini untuk perhasil sementara di Instagram untuk di Facebook kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler lesi kejur unggul dengan hasil vote mencapai saat 1427 vote untuk kategori kolaborasi dangdut terpopuler lesi dan juga judika unggul dengan hasil vote mencapai 2569 kategori lagu dangdut terpopuler lesi kejuara unggul dengan hasil vote mencapai 1204 vote kategori videoclip dangdut terpopuler lesi kejuara dengan lagu angin mencapai 1369 vote ya sahabat sarga sekarang lagi untuk vote selalu lesi di Ida word dan disini ada unggul yang mengatakan semangat-semangat panggilan untuk semuanya jangan sampai kalian salah like atau salah vote di video ya penyanyi solo wanita terpopuler lesi kejur dan videoclip terpopuler angin lagu dangdut terpopuler lagu angin kategori kolaborasi dangdut terpopuler lesi dan juga judika please jangan sampai salah ini hamil lima ya kita kenceng lagi di aplikasi video jangan sampai teman-teman merasa terbebani dengan word-word seperti ini yakin kok baik lesi maupun bila mereka percaya rezeki nggak akan kemana karena karya-karya mereka diakui di luar sana betul banget ya semangat selalu untuk kalian ya kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya langitmusik soal lagu lesi kejora sudah mencintai sekuat tenaga tapi tetap jadi nomor dua nih lagu ada udang di balik batu lagu udang di balik batu adalah gabungan nuansa pop dan juga dangdut ya lagu ini punya karakter aransemen vokal yang unik dimulai dari vokal lesi yang penuh emosi entahkan vokal pasya ungu dan cengkok khas nasar lirik lagu udang di balik batu ku tak mau tak mau lagi kau tipu ku tak mau lagi kau sentuh ku kau udang di balik batu ini bebasnya sedih ya ini cocok didengerin pas pacar ketahuan selingkuh yang bakal kamu rasain kamu berhak dapat yang terbaik tentang lagu ini adalah lagu ada udang di balik batu adalah terinspirasi dari berbahasa populer dan menceritakan tentang seseorang yang berpura-pura manis di depan tapi selingkuh di belakang pasangannya tuh ya itu menurut Instagramnya langit musik ya sahabat terkait lagu udang di balik batu ya dari mana kita lihat ada Ungar yang mengatakan selamat lagu udang di balik batu telah mencapai 5 juta viewers di YouTube trinity Optima keep streaming selalu ya lagu lesi kejuara ungu dan juga king nasar udang di balik batu ya yang mana sekarang sudah mencapai 5 juta viewers or Youtubenya trinity Optima Masya Allah congratulations dari mana kita ada kabar bahagia dari lesi kejuaraan juga Rizky Bilar diunggahan drama series terbaik MNCP mengatakan romansa terbaru dari lesi kejuara dan Rizky Bilar komedi romantis lesi yang paling manis cuma ada di romansa kampung dandut nantikan segera hanya di RCT ini ada ulasan terkait sinetron lesi dan juga Rizky Bilar yang akan tayang di RCT terlihat nih ya di sini lesi dan juga Rizky Bilar seperti Tom and Jerry selalu berantem saja mereka dimanapun dan kapanpun selalu berantem nih sahabat ya dan di sini ternyata lesi dan juga Rizky Bilar ini ceritanya dijodohkan nih oleh kedua orang tuanya namun mereka kompak tidak mau nikah dini atau nikah muda ya sahabat besar wah 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 pokoknya komedi romantis paling manis ini bakal ngocok perut kalian ya sahabat ya wah nantikan ya romansa kampung dangdut bersama lesi dan juga Rizky Bilar yang akan tayang segera hanya di RCT tentunya ya Masya Allah makin nggak sabar nih ada banyak komentar diunggahan ini mengatakan pasti lucu ngakak deh Tom and Jerry nih nggak sabar nunggunya ini mah bakal seru banget komentar lanjut mengatakan uh sinetron yang ditunggu-tunggu ini mah kocak seru apalagi PU-nya couple kesayangan Leslar bismillah sukses amin ya rombal alamin kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun berita online yang mengatakan jika tak jadi penyanyi dangdut Lesi Kejora sebut akan berprofesi sebagai ini kita lihat slide berikutnya Lesi Kejora baru-baru ini menceritakan kilas balik perjalanan karirnya di industri musik tanah air mulai dari ia mengikuti ajang pencarian bakat hingga sukses menggelar konser tunggal pertamanya belum lama ini namun di sela-sela pembicaraannya terkait hal tersebut lesi sempat membayangkan seperti apa dirinya jika dahulu ia tak memenangkan kompetisi tersebut pedang lu tersebut lantas mengatakan bahwa ia mungkin akan menjadi seorang penyanyi Sunda atau sinden dan berkuliah di salah satu institut seni di kota Bandung karena ia sangat menyukai lagu-lagu Sunda Andai Dede enggak menang atau enggak ikut lomba mungkin Dede sekarang udah jadi penyanyi Sunda di Bandung karena Dede juga waktu itu punya mimpi Dede pengen sekolah di kalau dulu tuh di ISBI ungkapnya dikutip di kanal YouTube Opal ID ya sahabat Masya Allah Alhamdulillah sekarang mudah Lesi Kejora menjadi artis dan juga diva dangdut yang sukses kabar berikutnya kita lihat ada unggar ibu hadusiwi Ahmad dia mengatakan penasaran siapa saja yang akan jadi pemenang di malam puncak Indonesia dangdut award yang bersebar bintang bintang saksikan pada Kamis 24 Oktober 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia bad karena bakal hadir ya artis-artis papan atas ya salah satunya ada idola kita Lesi Kejora tak hanya ada idola kita Lesi Kejora ada juga sang suami tercinta Rizky Bila dan juga Abang Fatih pokoknya ada paket lengkap nih ya di Indosiar ya dan tentunya Bismillah semoga Lesi Kejora menang di semua kategori ya yang ada di Ida Award kabar berikutnya dimana kita ada unggahan ungkapan Rizky Bila di tahun 2020 ya soal dirinya dan juga Lesti yang mengatakan kepada Lesti nanti kita cover dan kamu nyanyi dan saya yang ngirin kata Rizky Bila di acara talkshow One Man Show bersama Tukul Arwana ya sahabat selar dan Alhamdulillah nih sekarang itu kejadian ya Rizky Bila niringin Bunda Lesi Kejora bernyanyi di atas panggung yang megah Masya Allah ada banyak komentar yang mengatakan impian yang keluar dari hati dan diam-diam diperjuangkan akhirnya terwujud dalam event besar lagi memorable banget Masya Allah ya sahabat Alhamdulillah definisi ucapan adalah doa ya sahabat Masya Allah tabarakullah nih selalu bangga dengan pencapaian Leslar ya sampai saat ini berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun berita online yang mengatakan siap-siap Lesti Kejora dan Abang L akan duet Rizky Bila spill tipis-tipis kita lihat selanjutnya dalam vlog tersebut Bila menyampaikan bahwa Lesti dan Abang L sedang mempersiapkan sebuah project spesial yakni lagu duet mereka istri gue mau recording dia Insya Allah lagu kali ini bisa tentunya sesukses lagu-lagu sebelumnya ya kata Rizky Bila sambil menemani sang penyanyi download menuju studio rekaman Lesti yang mendengar harapan sang suami langsung mengaminkan dalam kesempatan yang sama Lesti mengelapkan bahwa mereka sedang menggarap dua single sekaligus yang diharapkan dapat segera rilis Masya Allah Rizky Bila juga menambahkan bahwa dirinya sebenarnya ingin membuat lagu khusus anak-anak namun rencana tersebut belum bisa terrealisasi dalam waktu dekat meski begitu harapan untuk melibatkan Abang L dalam project musik tetap besar Masya Allah ya kita tunggu lagunya kabar berikutnya dimana kita lihat ada unggahan mengatakan ingat ya guys di IDA kita pilih angin sesuai instruksi Bunda Lesti kemarin siap-siap pantangin Indosiar karena mau up ulang nominasi ya kita lihat unggahan sorry dari Bunda Lesti kejuara ya meripas unggahan dari Indosiar terkait dirinya di IDA Awards ya ikut dalam kategori video klip dangdut terpopuler lagu berjudul angin kategori lagu dangdut terpopuler lagu berjudul angin ya sahabat dan di sini juga Lesti kejuara masuk dalam kategori lagu dangdut terpopuler lagu bukan karena tak cinta Westi dan juga judika hanya itu list disini juga Lesti kejuara masuk dalam kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler ya gak sekali lagi kembali untuk mendukung idola ya dengan cara live postingan dari Indosiar kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari Ibu Harsiwi Ahmad ini kabar bahagia kita lihat captionnya ramaikan hut mentari istimewa mentari TV Indonesia yang kedua pada November mendatang dengan memakai twibon yang sama dengan saya dan juga Abang Alfati wow bakal ada Abang Alfati ya di mentari TV spesial ulang tahun mentari TV ya sahabat yang kedua tahun ada banyak komentar mengatakan Masya Allah gemesnya anak soleh nanti kalau hut mentari leslar komplit ya Oma Siwi sekalian Abang nyanyi lagu ciptaan Abang Alfati kabar berikutnya kita lihat tungguan dari akun Instagramnya Levian Mila bersama Rizky Bilar nih dengan caption mengatakan naik tuk-tuk bawa Papa Bunda aduh-duh Masya Allah si Abang ya pinter banget tuh Abang jadi supir Papa dan juga Bunda ya Masya Allah Bang masih muat nggak di belakang Abang Nanti mau ikut Masya Allah ikut Bang Nanti tunggu di pengkolan depan ya Gang ya Bang Aduh bisa aja nih dan kita lihat kepada sahabat disini ada ungkahan mengatakan dari Malika ya Semoga ulang tahun terindah untukmu Mersiska Anda dihargai Masya Allah taburakallah nih dimana ternyata tadi malam Cimer mendapatkan kejutan ulang tahun dari leslar dari Abang Alfati juga nih sahabat leslar ya Masya Allah taburakallah nih Selamat ulang tahun untuk Cici Mersiska sehat panjang umur dan tentunya berkat selalu rezekinya ya sahabat disini juga nih Abang Alfati ya turut berbahagia atas ulang tahun Cimer disini Cici Mersiska mengatakan terima kasih banyak semuanya komentar dari para fanbase leslar juga memberikan ucapan selamat ulang tahun Cici happy birthday ya Cik panjang umur sehat dan bahagia selalu all the best for you Cimer Masya Allah dan terlihat ungkahan story dari Papa Rizky Bilar yang mana dalam ungkahan story miliknya nih memperlihatkan ya lagi menikmati makan malam di Thailand ya sahabat Masya Allah tuh makanannya ya enak banget ya di sini juga telah ada Bunda Lesi Kejora ya begitu sangat mengikmati makan malam bersama kawan-kawan ya di Thailand Masya Allah taburakallah disini juga ada mal Fiat Bila yang lagi bermain nih sahabat-sahabat Buna lesi yang lagi duduk di stolornya Abang adu dua Masya Allah ya sahabat dan kita lihatnya ada unggahan ya disini bunda lesi kejur yang lagi suapin papanya abang aduh masya Allah aduh du manjanya nih si papanya abang al-fatih ya ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan manjanya baby XL ngalahin baby L ini mah beb tapi aku suka cara mereka bahagia terus dan selamat menikmati liburannya masya Allah ya pokoknya sehat selalu ya dan kita tunggu lagi cirukan mereka di Thailand ya sahabat dan baiklah para sahabat itu saja dulu kabar update yang bisa mimin sampaikan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh